langsung aja ke alat dan bahan disini aku pakai benang poly cherry warna coklat susu dan juga pink muda kemudian aku disini pakai hak pen ukuran 4 lanjut ke cara pembuatannya pertama kita buat slip knot lalu 5 rantai kembali ke rantai pertama kita buat slip stitch kemudian 3 rantai 3 rantai ini terhitung sebagai 1 DC kemudian di dalam lubang ini kita tambah 13 DC lagi jadi totalnya ada 14 DC di dalam satu lubang selamat menikmati kemudian kita slip stitch di rantai ketiga DC pertama sekarang kita mau ganti benang warna coklat susunya disini aku langsung ganti masuk ke lubang rantai masuk ke lubang rantai berikutnya langsung aku ambil warna coklatnya seperti ini kemudian buat 3 rantai lalu 1 DC di lubang yang sama kemudian di lubang berikutnya kita buat increase atau 1 lubang diisi dengan 2 DC ini kita lakukan sampai akhir dan nanti akan mendapatkan 28 DC dan akhiri dengan slip stick selamat menikmati cara ini sangat mudah untuk diikuti oleh pemula ya karena hanya menggunakan tusuk DC aja nah sebelumnya aku udah buat 2 seperti ini yang pink satu warna ini nanti untuk isiannya bagian tengah ya seperti ini kita mau gabung dengan menggunakan slip stitch aja sebelumnya kita masuk ke lubang sebelahnya lanjut kita menggabungkan ketiga bagian ini slip stitch beberapa kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita buat 40 rantai ini nanti untuk tali gantungan kuncinya ya setelah kita kembali ke lubang yang sama kita slip stitch lagi nah sekarang kita mau lanjut slip stitch sampai ke bagian akhir atau sampai mengelilingi bagian ini dan kita rapikan sisa benangnya dan hasilnya seperti ini ya cakep banget dan caranya juga mudah untuk diikuti disini aku buat rasa strawberry dan rasa jeruk kamu suka rasa apa? tulis di kolom komentar ya oke terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya dan terima kasih bye bye